Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, gue bakal ngelanjutin lagi informasi seputar League of Legends Wild Rift alias LOL Mobile Developer LOL memastikan game ini gratis, always free to play dan menjamin tidak akan pernah pay to win untuk menjaga keseimbangan gameplay Ini bagus dong dan merupakan hal yang wajib untuk game kompetitif seperti MOBA Oke, pertanyaan berikutnya adalah kapan rilis? Menurut Riot, mereka akan memulai proses alpha dan beta akhir tahun ini Tapi di China dulu, biasalah, Tencent Kemudian untuk full versionnya dan global seluruh dunia itu akhir tahun 2020, konsol menyusul setelah itu Apakah Wild Rift ini crossplay alias bisa bermain antara PC, mobile, dan konsol? Jawabannya adalah tidak untuk PC dan mobile karena memang gamenya berbeda Riot Games membuat Wild Rift ini dari awal model, animasi, game system, dan lain-lain jadi mereka tidak port game ini dari PC Mereka mendesain ulang game ini khusus untuk platform baru dalam hal ini mobile dan konsol jadi bisa dibilang League of Legends Wild Rift ini berbeda dengan League of Legends versi PC Developer juga berusaha menjaga keseimbangan gameplay dan gue setuju sih, kalau bisa crossplay antara PC dan mobile kan pastinya tidak seimbang karena kontrolnya juga berbeda untuk mobile dan konsol ada kemungkinan bisa cross platform nantinya karena gamenya kan sama developer sedang mengusahakan hal itu oke dan yang terakhir adalah spesifikasi minimum untuk mobile developer berusaha supaya game ini bisa dimainkan di semua device target mereka untuk Android adalah game ini bisa lancar dimainkan di smartphone kentang dengan spesifikasi RAM 1GB, Snapdragon 410, dengan GPU Adreno 306 sedangkan untuk iOS minimal menggunakan iPhone 5S jadi kesimpulannya dengan minimal RAM 1GB dan Snapdragon 410 game ini bisa dimainkan di smartphone kentang itu harapan developernya sih, jadi ini masih diusahakan belum spesifikasi resmi ya tapi kemungkinan besar seperti ini spesifikasinya dan artinya bisa dimainkan di smartphone kentang mantap abis oke segitu dulu dari gue komen, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming always positive thinking ciao selamat menikmati